selamat datang di tutorialcap.net pada tutorial kali ini kita akan belajar membuat baut hexagon socket headcap screw M10x50 di katia V5R20 bentukan baut yang akan kita buat nantinya akan terlihat seperti begini oke, kita close langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita akan membuat file baru dengan nama yang telah kita akan tentukan misal baut M10x50 klik oke langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat bentukan dasar dari baut tersebut klik icon save lalu klik icon sketch lalu klik plane yz sebagai basis dari sketch yang akan kita buat nah disini kita akan membuat sketch dasar dari baut tersebut klik icon profile lalu bikin bikin kita buat sketch kasar ya lalu kita beri ukuran double click icon constraint klik rubah angkanya jadi 8 klik ini rubah angkanya jadi 10 klik ini rubah angkanya jadi 50 klik garis ini garis ini garis ini tarik ke bawah lalu rubah angkanya menjadi ukima nah selesai sketch yang kita buat klik lalu klik icon exit workbench untuk keluar dari modus sketcher workbench nah langkah selanjutnya yaitu jendela soft definition akan menanyakan dimana akses perputaran dari sketch tersebut klik saja garis straight line ini lalu klik ok nah ini adalah bentukan dasar dari baut tersebut oke langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat bentukan ulir di baut ini klik icon thread atau tab klik face yang akan kita beri ulir lalu klik limit face atau disini starting point starting face disini kita bisa double click angka 10 kita rubah jadi 32 dan untuk kolom tipenya ini kita ganti menjadi metrik tick page dengan dengan thread description nya m10 setelahnya yaitu klik ok nah walaupun di tampilan saat ini kita tidak dapat melihat perbedaan apakah disini sudah ada thread atau tidak itu nanti thread atau ulir yang tadi kita buat itu hanya akan terlihat ketika proses drafting dilakukan oke angka selanjutnya itu kita akan membuat lubang untuk kunci L di kepala bout ini klik icon sketch klik face atas lalu kita klik nah ini dia icon hexagon oke arahkan di sisi tengah lalu klik nah kita beri dimensi ini adalah kunci L 8 jadi kita masukkan angka ada 8 klik ok nah keluar dari sketch workbench nah kita akan pocket sketch ini sehingga nanti akan ada bentukan bolong disini tadi kita ulang klik icon pocket lalu klik sketch yang ada nah disini kita beri angka 6 klik enter nah jadikan kita akan mempermanis bentukan ini bentukan lubang hexagon ini klik icon sketch lalu klik plan j z nah kita akan nonaktifkan bentukan depan dari baut hexagon ini untuk mempermudah proses sketching ya itu dengan mengklik icon cut part by sketch plan selanjutnya klik project 3d elements lalu klik edge ini untuk membuat garis disini ya lalu klik profile klik ini klik lagi tutup klik lagi nah angka selanjutnya yaitu kita beri dimensi pada sudut sudut segitiga ini klik garis ini klik double click untuk merubahnya kita masukkan angka 15 oke lalu klik exit workbench karena kita akan membuang bagian ini maka kita klik icon group klik sketch yang barusan tadi kita buat lalu kita zoom dan pada kolom axis kita klik garis ini oke lalu klik oke nah manis bukan nah untuk nama pan manis tampilan lagi kita akan beri jumper pada ujung atas dan ujung bawah dari bot klik icon jumper lalu klik edge ini lalu klik juga edge bawahnya nah isikan angkanya 1 mili dan 45 derajat lalu klik oke jadi deh baut hexagon socket headcap screw M M10 kali 50 oke sebagai tambahan jika kita ingin membuat tampilan baut ini menjadi real itu maka kita harus memasukkan material oke materialnya dapat kita masukkan melalui menu apply material pilih metal misalnya lalu pada iron iron kita klik drag masuk ke dalam part body oke lalu klik close untuk melihat tampilannya dengan warna metal pilih menu shading with material jadi deh bentukan baut hexagon socket head M10 kali 50 dengan shading material steel atau iron oke terima kasih kita berkunjung ke tutorialgate .net selamat mencoba kali tidak fps sudah melihat